Hai Oke baik kita lanjutkan ya seri belajar kita mengenai HTML disini kita akan belajar untuk membuat tulisan menjadi miringnya atau italik atau bisa yang namanya empathize miring juga gitu kita lihat ya perbedaannya dimana kita langsung aja kalian seperti biasa ya ke folder belajar HTML kalian kita enggak usah bikin file baru ya kita file yang kemarin aja file yang Oke kita bikin file baru aja deh biar enak kita namain dengan miring aja miring titik HTML ya Hai seperti biasa kalian klik file yang sudah kalian buat barusan ya untuk membuat tulisan menjadi miring kita butuh nih yang namanya paragraf Oke tag paragraf tag P tulisan ini di dalamnya kita tulisan kita tuliskan tulisan ini menjadi miring Hai kita bikin dua paragraf ya Hai kita tambahin ini italik italik dah yang kedua tulisan ini menjadi miring Hai atau mpa saya Hai udah gini kita coba Hai sudah gini kita coba Rang dulu eh Apes kita Rang dulu ya Oke ini masih belum miring ya karena kita belum memasukkan tag italik atau tag empatize untuk membuat tulisan yang lainnya menjadi miring kalian coba tebak Oke kita kalian sudah tebak ya ya yaitu tekniknya adalah Hai ini menjadinya saya akan buat menjadi miring ya Hai seperti biasa kalian pindahkan penutupnya ke eh eh di belakangnya menjadi ya eh di belakangnya menjadi ya seperti ini coba gitaran nah ini jadi menjadi menjadi miring ya kelihatannya kelihatannya miring dia Oke seperti ini ini menjadi agak miring dia Oke kita coba yang take empatize semua tulisan ini kita buat menjadi miring semua atau empatize tegnya adalah em seperti biasa kalian pindahkan teg eh penutupnya em ya oke sudah ya kita coba Hai nah tulisannya miring ya agak sama tapi eh agak sedikit berbeda ya jadi seperti itu kalian bisa gunain tag ini sebanyak mungkin ya mungkin 10 kali 100 kali atau bisa ribuan kali Oke seperti itu ya untuk membuat tulisan menjadi miring kalian bisa gunain tag heading tag apapun lah bisa kok Oke Oke seperti segitu dulu ya kita bertemu di video selanjutnya